saya melihat kebanyakan orang kejawen itu KTP nya beragama Islam tapi kenapa kok enggak pernah mengerjakan sholat itu jawaban yang paling pas gimana ini penting Mbak nah itu karena secara undang-undang memang di Indonesia ini yang diakui agama itu empat Islam Kristen Hindu Buddha jadi semua warga negara Indonesia harus masuk salah satu terimpat ini nah kemungkinan beliau itu mempunyai pandangan lain meditasi Jawa asli atau semedi asli Jawa untuk menuju Tuhan itu bagaimana proses dan tata caranya yang ceto dan gamblang Mbak Kadar kita seringkali membuat diri kita ini menjauh dalam keadaan tenang tenang dan dan orang bisa tenang itu kalau dipunya fit fit sehat ya bisa duduk diam mening dengan olah nafas mengatur merasakan nafas dan tenang itu kalau tubuhnya sehat fit ya Nah untuk kesehatan ini memang dasar yang kedua nah dibuat tubuh ini sebelumnya sehat artinya tidak meningkatkan olahraga makan tidak terlalu terlalu banyak dan tidak mungkin orang meditasi hening itu dalam kekenyangan dan tidak mungkin dalam ke lapar karena akan terganggu akan mengganggu harus ke harus tubuh ini tidak kenyang dan tidak lapar tidak ngantuk dan tidak banyak tidur jadi dan jalan darah lancar jalan darah lancar sehingga ini disini orang itu akan akan bisa merasakan keheningan lebih mudah lebih mudah jadi kepasrahan dengan memaksim meminimalkan semua arutan tubuh pencernakan peredaran darah semua itu menjadi minimal sehingga disini ada penyerahan itu lanjutkan dari tadi meditasi ya adakah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sudah mencapai menunggal dengan Sang Khalid Mbak Fadot tidak ada tidak ada jadi eh pop ini berkaitan dengan rasa rasa dari tidak ada rumongso rumongso iso itu tidak ada yang dikatakan bisa dan bisa itu beliau sendiri yang membuat bisa ya beliau yang membuat tidak bisa ya beliau jadi manusia tidak bisa merasa bahwa saya bisa saya tidak bisa jadi disini tidak ada tanda-tanda makanya secara simbolis ya itu disebutkan singro wali ya wali nah ini ini jadi disini nah disini bisa kita rasakan apa maksudnya ini apa dari dialognya tiap dialog itu sama lho kok punya kefahaman yang sama apa kelihatan dari lagunya nah ini jadi jadi disini enggak ada kalau aku tahu semua sekampung ikut wali ndak kan ada ada tanda-tanda tidak ada enggak ada kemudian selanjutkan pertanyaan dari teman-teman Mas Bayu Irawan untuk bisa suung tahapan-tahapan apa saja untuk mencapai suung itu sendiri bahkan dot di samping itu terkadang terasa ketarik kedalam dengan terasa sep-sep-sep akhirnya koyok wong turunan itu sebenarnya nopo mbah pengertian suung itu ada apa-apa ya makanya terus sering saya katakan bahwa kalau dulu dulu itu orang yang belajar semedi itu tidak di ikuti dengan pengantar pengantar tentang apa itu semedi bagai tidak diikuti jadi langsung secara simpel disuruh mengerjakan sesuatu lakukan tiap malam misalnya habis misalnya dia mandi atau apa duduk yang enak rasakan ini akhirnya dengan dengan praktek seperti itu itu baru dia akan mulai mengalami mengalami pengalaman spiritual ini dilaporkan kepada pembimbing baik itu gangguan fisik maupun itu ada gangguan perasaan ini disampaikan misalnya gangguan fisik lu saya kok anu apa tubuh saya ini kok seperti terangkat-terangkat oh ini jalan darahmu kurang lancar cepatlah gerakan dulu jangan babis tidur terus melaku jangan gerakan dulu terus kok masih begini ucaplah raup dulu mandi dulu sesuci atau bagaimana nah itu kan pengalaman semua jadi tidak akan disampaikan sebelum orangnya mengalami misalnya lu saya kok melihat ini oh jangan jangan dihiraukan itu jadi semua itu disampaikan nanti akan timbul pengalaman-pengalaman yang bisa diteorikan jadi bukan teori dulu tapi langsung praktek yang dikuatirin kalau teori dulu terjebak pada imajinasi nah ini sekali berimajinasi kan sulit selalu membayangkan oke ini dari pak made sunarya konsep spiritual seperti apakah yang bisa membuat kita tulus ikhlas dalam menghadapi hidup di dunia fana ini mbah apakah dengan meditasi puasa misal meditasi-meditasi yang seperti apa misal puasa-puasa yang seperti apa gitu karena saya susah sekali mengikhlaskan sesuatu walaupun mulut bicara ikhlas enggak bisa jadi orang enggak boleh punya keinginan dalam meditasi itu termasuk dalam semedi itu ya termasuk kepengen jadi orang yang ikhlas enggak boleh tapi yang membuat ikhlas itu beliau sendiri kalau manusia enggak bisa manusia itu apalagi masih muda untuk melakukan sesuatu itu pasti akan dikasih ambisi oleh Tuhan untuk biar dia guru eka gerak wah dengan dengan progresif revolusioner gitu ya karena dari kesehatan itu kan enggak jalan nah justru itu untuk orang tua keikhlasan itu enggak bisa dicapai yang yang memberikan beliau sendiri iya kita enggak boleh punya keinginan untuk itu kalau punya penginginan untuk itu itu berarti kan ada manusia punya keinginan ikhlas enggak bisa nggak bisa yang beriklasnya beliau sendiri kita ening tidak untuk itu lakukan aja anggap itu kewajiban oke ini ada pertanyaan menarik dari Yasna saya melihat kebanyakan orang kejawen itu KTP nya beragama Islam tapi kenapa kok enggak pernah mengerjakan sholat itu jawabannya paling pas gimana ini penting Mbak nah itu karena secara undang-undang memang di Indonesia ini yang diakui agama itu empat empat Islam Kristen Hindu Buddha jadi semua warga negara Indonesia harus masuk salah satu dari empat ini nah kemungkinan beliau itu mempunyai pandangan lain misalnya entah itu kebatinan penghayat terus laku spiritual di luar agama misalnya ya nah tapi enggak bisa akhirnya menuntutkan penghayat untuk diakui akhirnya tetap masuk di iknas enggak masuk di pertanyaan agama bukan masuk di iknas tetap agama empat nah sekarang rupanya dipergulikan KTP menyebut agama alian kepercayaan tapi tetap dibawa kontrol di iknas di ikbud nah berarti yang disini malah di satu sisi waduh kok enggak masuk di pertanyaan agama sepertinya dirugikan disini yang lain dia diuntungkan apa yang berak berbicara masalah budaya cuman beliau kamu enggak berak kamu udah kontrol dipercayaan agama saya enggak dibawa kontrol dipercayaan kebudayaan jadi sekarang rupanya bicara budaya ya berak kami itu guyonya kan begitu guyonya dia lebih lebih bermenang karena dibawa naungan dipercayaan kebudayaan di ikbud tapi sebenarnya orang kejawen inti dari sholat itu mengerjakan kan menembah itu kan nah itu dari kacamata kejawen iya begitu kejawen begitu jadi tidak sedikit aliran kepercayaan yang beragama melaksanakan ibadah sesuai dengan agama agamanya tidak jarang itu kan tidak jarang ada walaupun dia punya pandangan lain oke saya lanjutkan Mbah bagaimana cara menemukan guru sejati lewat wening ini banyak yang tanya pengen ketemu guru sejati juga beripun tapi enggak boleh oh enggak boleh tapi enggak boleh pengen ketemu guru sejati itu enggak boleh enggak boleh enggak boleh jadi gini kalau di duniawi itu orang di bawah ini paham yang di atas saya misalnya wah saya paham kalau ada Pak Jokowi lewat saya masih paham karena di TV itu kan sering lihat tapi kalau Pak Jokowi apa tahu saya gubernur aja saya enggak kenal tapi kalau lewat saya bisa tahu buka Viva ini lewat nah tapi Pak Jokowi tidak tahu saya tapi kalau di duniawi spiritual terbalik yang atas tahu yang di bawah betul-betul paham ya Tuhan itu tahu kita tapi kita enggak tahu Tuhan jadi diri tahu kita tahu raga kita tahu nafsu-nafsu kita tahu kekuatan kita tapi kita enggak akan paham kalau ada jati diri enggak akan paham nah ini ini memang tanda petik semua tanda petik semua jadi enggak bisa orang mencari jati diri enggak bisa tapi tingkatnya tinggi nah ini kalau diteruskan nanti menubruk yang lain artinya apa kalau ketemu sesuatu sosok berarti di bawahnya jadi enak enggak apa-apa ya itu kan begitu ketemu sosok berarti di bawahnya entah imajinasinya atau nafsunya di bawahnya di bawah akalnya tapi kalau di atas akalnya enggak nutut akal itu jadi di atas akal jadi akan ada body, mind, soul di atasnya soul itu sudah enggak akan ketemu beliau sendiri enggak buka kitab suci isinya sama kepingin aja enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh mas bisa diudarkan enggak siapakah guru sejati dalam diri kita roh atau sukma sejati ning urip ya gitu bah pertanyaannya bah enggak orang bisa merah-merah tapi persisnya enggak tahu yang ngerti guru sejati ya guru sejati itu sendiri nah ini ini baru pengalaman spiritual yang akan menjawab eh persis akan terjawab rasakan sendiri dengan rasa tadi rasa enggak bisa diungkapkan ya ya jadi pengalaman spiritual yang akan menjawab lanjut ya Mbah bagaimana konsep sedulur bapak limau pancer jawa dengan kundalini eh kundalini saya enggak paham ya kundalini karena ini ada ajaran dari apa ya di India itu kundalini itu ya memang kalau kita lihat misalnya wayang ada misalnya kundalini itu seperti kenapa kok anoman itu ada buntut ekor ya dari 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 tulang rusuk ini itu apa tulang pantat ini ya tulang ekor sampai ke kepala ini ceritanya gambaran kundalini tapi saya enggak paham tentang itu cuma kalau ini menyangkut apa tadi sih jati diri ya tulur bapak tulur bapak nah ini konsep jawa itu disamping merujuk ke dalam juga kesunyatan nyata jadi kalau tidak nyata akal sudah bisa menangkap ini dilepas berarti bukan mempunyai akal untuk mencari nah sedangkan tulur bapak ini yang mampu ditangkap oleh akal ada empat unsur alam yang ada dalam diri manusia tanah air udara dan suasana ini empat unsur ini memang itu apa ya secara mikro ada dalam diri manusia sejak lahir sejak berbentuk sperma dan gandung telur dan sejak janin dan lahir berkembang juga untuk apa ya untuk mengkonsumsi mengkonsumsi demi perkembangan tubuhnya juga lewat empat unsur tadi makanan minuman jadi empat unsur itu itu jadi akhirnya jadi indera empat indera ini pendengaran penglihatan penciuman dan perasa jadi durbapak dan pancar itu empat unsur alam ini dan diri manusia bahkan akhirnya disitu menyebut kakangkawa ahdiyarari pusar geti ya ini jadi tetep itu nyata terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati